Rapid test masal yang dilakukan warga Banjar, Serokadan, Desa Abuan, Bangli menjadi perhatian khusus Gubernur Bali, Wayan Kostar, dengan langsung meninjau lokasi dan langsung menyerahkan paket bantuan. Sebelumnya, rapid test kepada 1.200 warga selama dua hari ditemukan sebanyak 443 orang yang dinyatakan reaktif. Ditemukannya 8 pasien positif disebabkan transmisi lokal, gugus tugas langsung bertindak cepat dengan melakukan rapid test awal terhadap sekitar 2.300 warga Serokadan dan sebanyak 443 dinyatakan reaktif. Tes masal satu Banjar ini sempat mengejutkan berbagai pihak, selanjutnya sebagai tindak lanjut dilakukan tes spesimen swab untuk 275 orang yang hasilnya juga negatif. Dan tanggal 3 Mei Banjar, Serokadan dinyatakan kondusif. Pemberian bantuan sebanyak 200 paket sembako dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan ketersediaan pangan terhadap keluarga Serokadan yang isolasi selama dua pekan ke depan. Dilakukan selama dua minggu dan karena ini dilakukan isolasi, maka pelajiban pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten untuk membantu warga yang ada di desa abuan ini. Ban Desa Adat Serokadan Dewa Gede Oka berharap, dalam masa isolasi ini, warga Serokadan diharapkan agar tertib menjalani isolasi dan disiplin mengikuti prosedur yang dilakukan selama masa isolasi hingga warga Serokadan bisa segera beraktifitas normal kembali. Dari Bangli Bali, Tim Liputan AI News melaporkan.